selamat datang di channel swantarajut 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 ini sebagai pengkait sambungkan ke hasil dari rantai yang kelima 1,2,3,4,5 atau yang kita tandai disini lalu kita membuat slip stitch turun di bawahnya lagi tambahkan lagi slip stitch ada 2 slip stitch dan ini slip stitch yang ketiga kemudian ambil 3 kelompok 1 kelompok dengan 3 warna nah ini kita membuat slip stitch lalu sambungkan lagi dengan slip stitch selanjutnya seperti ini kita membuat 6 slip stitch 1,2,3,4,5,6 oke jika sudah ambil 1 kelompok yang kedua ini kita buat slip stitch lagi lalu hasilnya kita sambungkan ke slip stitch yang selanjutnya ke rantai selanjutnya seperti ini 1,2,3,4,5,6 ambil lagi buat slip stitch lagi sambungkan lagi ke hasil slip stitch yang di depannya nah caranya seperti ini teman-teman silahkan dilanjut sampai selesai oke teman-teman ini sudah selesai kita tinggal buat slip stitch jadi 3 rantai terakhir 1,2,3 lalu ambil kalau hakpenya muat diambil juga gak apa-apa kalau gak muat jangan dipaksain nah setelah itu kita potong tinggal dirapi-rapihin aja oke teman-teman hasilnya seperti ini karena lengan aku pergelangannya cukup kecil jadi aku nyesuaiin aja panjangnya aku ngitung sampai yang bagian kokot udang ini ada 16 cm kurang lebih 16 17 cm ternyata teman-teman ini sesuai juga dengan beberapa tutorial-tutorial aku lainnya terlalu aku bikin antara 17 cm 16 cm dan juga 17 cm coba kita pakai ya nah pakainya teman-teman posisi dari bawah untuk hasil slip stitchnya ya ini kalau kita bikin dari atas kan disini nah kita pakainya kita pitar terus ini tinggal di cantolin aja cantolin oke hasilnya seperti ini teman-teman kita sambungin ini kokot udangnya dengan bagian yang kita buat paling ujung tadi nah saran aku untuk kokot udangnya kalau punya aku ini mau terlalu kecil teman-teman ini tuh kalau gak salah aku lupa ukuran berapa aku saranin teman-teman pakai yang ukuran 1 cm sampai 1,5 cm biar dia lebih gampang buat dimasukin ke pengkait buatan kita ini nah hasilnya seperti ini simple dan juga cantik ini juga bisa teman-teman pakai untuk di kaki juga ukurannya silahkan disesuaikan teman-teman kalau aku saranin dengan kelipatan 6 ini udah cukup pas sih kalau kelipatan di bawah itu atau di atasnya itu terkesan lebih rapat atau lebih renggang oke mungkin itu aja teman-teman untuk tutorial simple aku di video kali ini ini juga cukup singkat tutorialnya gak kayak tutorial beberapa tutorial sebelumnya semoga teman-teman suka kalau ada kritik saran atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar kalau teman-teman suka video aku jangan lupa di like di subscribe dan juga share ke teman-teman lainnya sekali lagi terima kasih banyak see you on the next video selamat menikmati selamat menikmati